Ada gak sih kunci busi yang multifungsi? Tentu aja jawabannya ada Disini mimin merekomendasiin grip on socket spark plug fleksibel tool Atau kunci busi shock fleksibel Udah 2 in 1 ya Item nomornya 88550 Nah di video ini mimin buat khususnya untuk para pemula yang masih belajar mekanik perbengkelan Jadi tonton videonya sampai habis Nah kenapa sih mimin rekomendasiin kunci ini? Oke jadi gini teman-teman Pastinya kalian udah pada tau ya Kunci bawaan pabrikannya itu bentukannya begini Kalau mau pake itu harus pake kunci obeng atau kunci pendukung lainnya gitu loh Ini proses kayak gini nih Jadinya kurang efektif dan justru kurang kuat juga dipake untuk kebutuhan bengkel yang dipakenya sering banget Apa cuma buat bengkel doang? Tentu aja enggak dong Tenang aja ini juga cocok banget buat disimpan di bagasi motor kalian Misal buat jaga-jaga pas kalian lagi ganti businya Atau mau ganti busi ya Apalagi untuk yang suka perjalanan jauh Itu wajib banget harus anda ini Tinggal ditaro aja di bagasi udah cukup Ngebantu banget buat kalian Nah karena si produk ini udah 2 in 1 Berarti ada 2 ukuran Nah ukuran pertama itu yang 16mm sama 21mm Kedua ukuran shock ini punya desain karet khusus di dalamnya Fungsinya buat ngejepit atau ngekunci si kunci businya Jadi pas lagi ngebongkar businya Itu enggak akan geser-geser gitu Nah sedangkan untuk ukuran 16mm ini Sering banget dipake untuk motor metik bebek Sampai sport kayak meal Beat, Vario, NMAX, Aerox, PCX150 Tapi kalau untuk PCX160 itu enggak bisa ya Dia pake ukuran 14mm Terus ada Nex, Supra, Harisma, Vega, Jupiter, Smash, Logoon, Versa, CB150, Thunder, CB150, 250 dan masih banyak banget deh Sedangkan untuk ukuran 21mm ini Itu biasanya untuk motor yang 2 tak Kayak Ninja, Espa, Satria Lumba Hiu, RJR, VCR, Racking dan lain-lain Yang belum mimpin sebutin atau kesebut ya Jadi buat teman-teman di komen aja apalagi untuk ukuran 16 dan 21 Biar teman-teman yang lain bisa belajar di konten ini bareng-bareng Nah sekarang kita akan membahas segi fisik si produk ini Panjang produknya 16 cm Sedangkan bagian holdernya ini panjangnya 9 cm Dan material handle-nya dari karet Girt yang udah berkualitas Dengan warna merah ciri khasnya dari Grip On ya Pas mimpin pegang kayak gini itu nyaman banget dipegangnya Terus pas juga dan enggak berasa licin gitu loh Tuh bahannya Enak pokoknya kalian tinggal pake aja Kalau untuk kualitas dari si soketnya Dan juga si ujung dari gagang kuncinya ini Itu bahan materialnya dari chrome vanadium Yang anti korosi, awet dan juga tahan lama Jadi ini bagus banget Terus kalau kita ngebahas masalah detailnya Untuk sok dan juga gagangnya Dari segi kerapin dan presisnya udah mantep banget sih Udah enggak perlu diraguin lagi ini produk keren banget Dan kalau kalian perhatiin Ada gap yang masih batas wajar Atau masih bisa ditoleransi Dan ini tuh enggak ngaruh pas kalian lagi pake Untuk cabut businya Jadi tenang aja Tetep bisa dan aman juga dipakenya Karena udah kuat juga si produk ini Jadi kalian enggak perlu Harus beli 2 kunci busi yang ukurannya beda-beda Karena produk dari Grip On ini Beli 1, alat aja Udah dapet sekaligus 2 ukuran Terus kunci ini juga punya putaran handle 270 derajat Dimentokin kayak ginipun Itu tetap enggak akan ngaruh Justru enggak bantu proses cabutnya jadi lebih cepat Gampang dipakenya juga Jadi kalian pas lagi nge-service motor Pake kunci ini itu bakalan nyaman banget dan enak loh Soalnya mau dari arah sudut manapun Itu enggak nanggung gitu Lebih sad-sad Bahkan busi yang susah dicabut Itu langsung bisa kelepas dengan dilibas pake produk ini Nah, semisal kalau kalian mau bongkar busi ya Ini nih Kalian itu harus tau dulu ukuran si businya Dengan cara dicek dulu Misalkan Mimin coba dulu pake ukuran yang 2-1 ke busi yang ini Langsung aja diceknya pake soketnya Ini berarti ukurannya enggak sesuai Karena dia masih longgar Dia belum enggak kunci Berarti soket ini terlalu besar Kita coba yang ukuran 16 Nah, dia langsung kunci Ditekan Terus pas diginiin juga Enggak longgar banget Dia langsung pas Berarti ukurannya yang ukuran 16mm Terus tenang aja Enggak perlu dicopot lagi si soketnya Langsung aja dicolok Si gagang kuncinya ini Kayak gini nih Tuh Udah Abis itu langsung aja diputer Nah, justru kalau pas lagi ditekuk kayak gini Itu lebih nyaman dan jadi lebih mudah muterinnya Gak ribet juga Atau tebelakan sama sisi-sisi mesin Atau komponen yang ada di sekitar mesin Jadi aman banget Kita buka aja ya Sedangkan pas pasang busi Sebenernya ini harus agak hati-hati ya Jadi pertama kalian harus pasang manual dulu Si businya pake tangan kalian ke mesinnya langsung Jangan pake kunci businya dulu Tandainya busi udah pas di lubangnya Si busi sedikit-sedikit Keputer Longgar Kayak enggak ada serat gitu Nah, kalau udah kelonggaran dan pas kayak gini Juga kalian bisa langsung kencengin pake kunci businya ya Diputer aja Dikencengin ke arah kanan kayak biasa Abis itu kalau udah dipastikan selesai Yaudah tinggal dicabut Nah, ini pun berlaku untuk pasang dan cabut Buat soket ukuran 21mm Karena prosesnya ini sama aja Cuma beda ukuran doang Dan tentu harus diingat juga Biasain dicek dulu kepasannya ya Dan tetap harus hati-hati pasang maupun cabut businya Nanti juga lama kelamaan Kalian bakalan terbiasa pasang businya bisa jadi lebih cepat Nah, grip on socket spark plug flexible tool Atau kunci busi soft flexible 2-in-1 ini Itu bisa jadi pilihan utama buat para mekanik pemula Apalagi ya Buat para mekanik di bengkel Justru kunci ini ngebantu banget kerjaan kita jadi makin sat-sat Cocok banget kan buat di bengkel atau dibawa pergi-pergi Kalau menurut Stalin gimana? Komen di bawah